Dengan cita-cita untuk meneruskan mimpi besar Indonesia maju dalam melanjutkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh klosor Nusantara. Mengalirnya kekayaan nasional keluar dari bangsa Indonesia, yaitu dimana proses kesejahteraan bangsa Indonesia terhambat oleh suatu keadaan sistemik yang tidak mendorong pemerataan kekayaan. Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya siap dan saya ingin dijadikan alat untuk membantu rakyat Indonesia. Saya memutuskan untuk kembali talonkan diri sebagai talon presiden untuk masa bakti 2019-2020. Kita ingin meneruskan apa yang telah dikerjakan empat tahun yang lalu. Kita jaga kedaulatan kita, kita jaga kekayaan sumber, gaya alam kita. Apa yang kita kerjakan empat tahun ini adalah bukti, adalah bukti, bukan fiksi. Inilah fondasi yang sudah terbangun, yang perlu disambung, yang perlu diteruskan, dan yang perlu dilanjutkan. Saya dari rumah jam 5. Jam 5 pagi-pagi saya sudah mandi, sudah berangkat naik grep. Dari sana saya jalan kaki ke sini umur 80 tahun. Saya melihat karya-karyanya itu melanjutkan yang sejak Bung Karno terus, tidak ada dia maki-maki presiden yang lain. Saya senang. Saya sangat yakin, asal mengerti kita semua, siapa Bapak Jokowi Dodo, siapa Bapak Maafu Amin. Dua-duanya, Nasomis Cinta & Kairi, Bansa Sila, Binaikat Tunggal Ika, dan biar tidak marah-marah kepada siapapun. Kita dari subuh, dari jam 5.30 saya sudah sampai di sini. Kita yakin dengan Pak Maruf, semua nak dihin akan berapa ke Pak Jokowi. Yang itu menandakan Pak Jokowi adalah cinta ulama. Karena Pak Jokowi semua sudah membuktikan, bukan janji. Semua dari mulai infrastruktur, semua dari mengenai yang di program milik di laksanakan. Ini perjuangan kita, kita yakin kita di jalan yang benar. Membela dan mengurangi penderitaan rakyat. Tidak ada yang putus asa di Indonesia. Tidak ada yang bunuh diri, karena tidak bisa kasih makan. Kita bangsa yang hina, masih ada rakyat kita yang bunuh diri. Tidak bisa memberi makan anak-anaknya. Kita hina, kita hina. 2019 ganti presiden, itu sangat jelas sekali bahwa kita ingin presiden baru. Kita ingin Prabowo jadi presiden kita. Karena Prabowo memang terbukti kredibilitasnya bahwa beliau sangat cinta tanah air, cinta negeri Indonesia. Karena beliau yang bisa mewakili kita, yang bisa menunjukkan bahwa dan bisa menjaga Indonesia. Karena beliau tahu betul permasalahan Indonesia dan tahu betul cara menyelamatkan Indonesia. Harus optimis ya, sebab Ani dari tahun 2014 kemarin, Ani juga dukung beliau. Dan Alhamdulillah memang Allah berkendak lain. Ini mudah-mudahan 2019 ganti presiden. Amin. Prabowo presiden 2019. 2019 presiden, presiden, presiden. Prabowo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!